Hujan teras yang disertai angin kencang di Kota Padang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa satu rumah warga di Keloran Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Rabu Pagi. Pohon sukun dan pohon rambutan tersebut menimpa sebuah rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga. Sementara itu mendapat laporan personil BPBD Kota Padang langsung menurunkan satu regu TRC BPBD untuk mengevakuasi pohon. Tidak ada korban jiwa namun akibat kejadian kerugian ditaksir hingga 3.500.000 rupiah. Dan belakang dapur. Kejadian sekitar jam 1 malam. 1 malam, suaranya hujan, sedikit angin. Apakah ada korban jiwa pak? Itu korban jiwa ini ya. Tidak ada angin, tidak ada berembus angin, tidak ada apa-apa, tidak ada hujan. Kemudian sebelum dia tumbang, kita mendengar bunyi letusan, boom. Itu rabat. Tapi letusan itu tidak patuh, tidak kilih, tidak jalan. Cuma ada letusan yang kita dengar. Itu rabat. Untuk keluarga bapak, apakah ada dalam keadaan selamat semuanya pak? Tidak ada korban selamat semuanya. Pohon itu batang syukun namanya. Batang syukun? Batang syukun, kemudian batang pinang, rebah semuanya itu. Dia menimpa bangunan rumahnya bagaimana pak? Nah rumah kena dapur belakang. Itu dapur. Musli Febriyos, Padang TV